Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Akibat dari insiden jatuhnya drone tempur Mk9 Reaper Amerika di Laut Hitam pada 14 Maret 2023 yang lalu adalah diberikannya penghargaan bagi sang pilot oleh pemerintah Rusia lantaran berhasil mencegat drone Mk9 tanpa harus melakukan tembakan dan belum lama ini, dua pilot Sukhoi Su-27 Angkatan Udara Rusia memberikan kesaksiannya atas insiden tersebut dikutip dari PBS NewsHour dan Indomiliter 17 Maret 2023 Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu disebutkan telah menganugerahkan Order of Courage atau medali keberanian kepada pilot yang menjatuhkan drone Mk9 Reaper di atas Laut Hitam Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan kontrol udara pasukan dirgantara Rusia telah merekam jalur penerbangan drone di wilayah semenanjung Crimea ke arah perbatasan Rusia Komando Amerika di Eropa sebelumnya mengatakan bahwa insiden yang mengakibatkan total loss Mk9 itu melibatkan pesawat Su-27 Rusia yang diduga menabrak baling-baling drone selama pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional di atas Laut Hitam Terkait hal tersebut, pilot Su-27 Rusia, Mayor Vassily Vavilov dalam sebuah video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa pada hari itu, ia bersama rekan-rekannya terbang Scramble setelah menerima perintah untuk menjegat pesawat tak berawal yang berada di dekat perbatasan Rusia Setelah lepas landas, kami mendekati sasaran, mengidentifikasinya dan melakukan manuver untuk memaksanya meninggalkan misinya kata Vavilov Namun, pada kenyataannya drone Amerika tersebut terbang dengan transponder dimatikan dan mengarah ke perbatasan Rusia Kemudian, dua jet tempur Su-27 Rusia bermanuver di samping drone Mk9 Reaper Amerika itu di atas Laut Hitam untuk menghentikan misinya Pilot Su-27 lain yang terlibat dalam insiden itu Mayor Sergei Popov menambahkan Justru drone itu seolah terbang tak terkendali dan kehilangan ketinggian dan jatuh ke Laut Hitam karena manuver yang tiba-tiba Keterangan Kementerian Pertahanan Rusia menyebut jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan Mk9 Reaper dan tidak menggunakan senjata udara dan kembali dengan selamat ke pangkalan udara mereka Pengumuman resmi Rusia datang sehari setelah militer Amerika merilis rekaman video 42 detik yang tidak diklasifikasikan dan memperlihatkan jet tempur Su-27 Rusia mendekati bagian belakang drone Amerika dan melepaskan bahan bakar saat melintas yang tampaknya ditujukan untuk membutakan instrumen optik drone Mk9 Pada pendekatan kedua jet tempur yang sama atau Su-27 Rusia lainnya yang membayangi Mk9 menghantam baling-baling drone merusak bila baling-baling yang kemudian menurut militer Amerika mengakibatkan drone itu jatuh ke laut Cepulikan video yang beredar tidak menunjukkan adanya tabrakan antara Su-27 dan Mk9 Reaper Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo mencatat bahwa alasan insiden dengan Reaper Amerika adalah tindakan Amerika yang tidak mematuhi zona penerbangan terbatas yang telah diterbitkan secara sepihak oleh Rusia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!